Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Nadeh Rajaya Sukabumi Kali ini kita akan membahas salah satu Flyer Rekopran Nadeh Rajaya Ini adalah Adik dari Flyer Yang menjuarai Tingkat nasional dua kali bersurut-surut Mau tau kelanjutannya? Jangan lupa Di subscribe Di like Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa share juga Kita lanjut videonya Semoga ada cintanya Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi bersama saya Rifkirah Matullah Ramdhani Kali ini kita akan Ngebahas Burung yang baru Di takeover Dan juga Kakaknya Sempat viral gitu Di Lomba nasional Pernah juara Beruntun ke satu Dua kali juara Beruntun gitu Simak terus video ini Jangan Di skip-skip Jangan lupa di like Comment Share And subscribe Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Kita akan Bahas Soal Adeknya yang Kakaknya Sempat juara Ke satu berturut-turut Dua kali di event nasional Nah Kita akan Ambil ya burungnya Coba Diambilin Nah Ini dia Burungnya Jadi Ini adalah Albino Nama burungnya ya Albino ya Jadi Albino ini adalah Adik Sang juara berturut-turut Dua kali ke satu Di event nasional Yaitu Hitler Jadi Hitler Sama Albino itu Adalah Adik kakak Cuman beda ibu Kebetulan Kata peternaknya Albino itu Satu bapak sama Hitler Untuk soal kinerjanya Gak jauh beda sih Menurut saya ya Kinerja Hitler Sama Albino 11-12 lah Mirip Sama-sama los panjang Nah gitu Jadi sama-sama punya keunggulan Yaitu los atasnya mewah banget Nah untuk Albino sendiri Pernah juara atau belumnya Mudah-mudahan Bukan kebetulan ya Jadi sebelum di takeover itu Albino dilombakan Untuk pertama kali dilombakan Langsung kebagian Cuman waktu itu Dibagi 8 burung Dibagi 8 burung Karena faktor cuaca Jadi Albino sendiri Pernah juara Di lomba Perdananya Gitu Jadi Alhamdulillah Jadi Langsung lah Kebetulan kita juga ada rejeki ya Boss King sendiri ada rejeki Langsung lah di takeover Nah untuk Albino sendiri Menurut saya Menurut saya Untuk Burung Muda Dengan Kualitas seperti ini Mewah banget Jadi Bukannya Melebih-lebihkan Albino sendiri Karena Nanda juga Tahu sendiri Hitler pas mudanya gimana Pas peyiknya Seperti apa Karakternya Ya Menurut Nanda sendiri Albino lebih Untuk CC ya Mudah-mudahan Hoki juga bisa lebih baik Gitu kan Dari kakaknya ya Hitler Jadi untuk CC Hitler sama Albino sih Menurut Nanda lebih Kesini Gitu kan Untuk lebih Kencangnya Sini sih Mungkin Bukan lebih kencang Panjang ya Losnya Losnya lebih panjang Kalau Albino lebih panjang Untuk CC Albino sendiri Menurut saya pribadi Memang Lebih panjang ya Los atasnya Boss ya Karena Nanda sendiri Tahu betul Piyiknya lah Gitu Pernah lihat Pernah lomba bareng juga Bareng Hitler Bareng kakaknya ini CC-nya seperti apa Dan kebetulan Pas kemarin Lihat kinerja Albino Sebelum di takeover itu Menurut Nanda Lebih mewah lah Karena Los atasnya Lebih panjang Terus Kebantalnya juga Lebih Tepat banget lah Lebih Wow gitu Kalau kata bahasa Sundanya mah Nyelecep Nyelecep Yes Nah untuk Silsila Albino sendiri Itu memang Pertama Sebapak ya Sama Hitler Untuk bapaknya sendiri Itu kemarin Saya lupa ya Silsilanya Trahmana Jadi Kalau Ibunya sendiri ini Adalah Cucunya Pesona Pesona itu adalah Maskotnya Tim Pesona Sukabumi Jadi Bapaknya Hitler Dikawinin ke Cucu Pesona Keluarlah Albino Nah untuk Kalau gak salah Bapaknya mah Ternakan itu sendiri ya Akeo Ternakan Akeo sendiri Untuk Silsilahnya Mungkin Sekarang lupa ya Nanti Kita tanyain lagi Mungkin di konten-konten Berikutnya lah Kalau ada yang penasaran Bapaknya Hitler itu Trahmana Atau Asal-usulnya Dari mana Nanti komen aja Nanti kita akan buatkan Konten selanjutnya Jadi lebih enak Apa yang mau ditanyain Misalkan Ke Bosking nih Bosking Albino Misalkan Di take overnya Kapan Terus Berapa Ya bos ya Nanti komen aja Nanti insya Allah Kalau misalkan memang Bisa dibuatin konten Kita akan kontenkan Jadi kemarin itu Albino memang Nggak diikut Lombakan Karena memang Masih Adaptasi juga Burungnya Di kandang baru Jadi kemarin Kita latih Di lapak Yang biasa kita latih Di lapak CMG Albino itu Jadi nggak ikut Ke asipa Kemarin Jadi Ada yang nanya sih Kemarin juga Kenapa Albino nggak dibawa Pertama Albino itu Masih Mungkin masih Depresen ya Masih depresen Soal pindah kandang Terus Penyesuaian Baju juga Bos ya Karena kita Ganti gitu Karena kita coba ganti Karena Dengar-dengar Gitu Dengar-dengar Albino itu Pas pinya dilatih Pake baju merah Kebetulan kemarin kan Bajunya oran Putih Di tim lamanya itu Tim Leo Sukabumi Itu adalah Bajunya oran Putih Sama hitam Jadi Karena kita Dapet kabar Dan memang Setelah dikonfirmasi Sama Pemilik asalnya Mengakeo Akeo Leo Bener nggak Bahwa Albino itu Pihinya dilatih Pake baju merah Dan ternyata Memang betul Dan kebetulan Di Naderah juga Ada beberapa burung Yang pake baju Merah Jadi Memang Albino itu Difokuskan untuk Ganti baju dulu Kebetulan Di Naderah sendiri Ada yang Beberapa ekor ya Beberapa Flyer yang Pake baju merah Jadi kebetulan banget Kita coba Alhamdulillah kemarin Walaupun memang Ada sedikit Kendala Bos ya Di Saat Albino Ganti baju Ke warna merah Tapi insya Allah Geringan sekarang Albino turun Di petara selanjutnya Yaitu di lapak ke sana Di nanti aja Nanti kalau misalnya Ada yang penasaran Kinerja Albino Mudah-mudahan Albino ini Mau kerja ya Di lapak pesona Terus bisa berprestasi juga Jadi Untuk Di putaran selanjutnya Albino itu Insya Allah Lomba di lapak pesona Jadi Bisa dibilang Albino itu Lomba kedua ya Jadi Albino ini Baru banget Baru lomba Kemarin Di SG Kebagian Di 8 burung ya Dibagi 8 burung Terus Geringan selanjutnya Nggak lomba Nah sekarang Di Pesona Insya Allah ya Insya Allah ikut Kalau misalkan memang Tidak ada kendala Memang betul-betul Albino nya siap juga Insya Allah kita akan Ikut lombakan Jadi Mudah-mudahan Di lomba kedua Ini Albino siap Dan memberikan prestasi ya Nah Memberikan Kejutan lah gitu ya Untuk Nader Dan mudah-mudahan Ada cinta juga Dari Albino sendiri Untuk Bosking ya Untuk Bosking Terutamanya untuk Bosking Terus untuk Nader Juga Mudah-mudahan Albino selalu memberi cinta Yang terbaik Amin Nah Untuk Persiapan selanjutnya Mungkin Bosking Mau menerangkan Boleh Boleh Albino Saya pertama Lihat burung ini Kaget lah Lihat lossnya Karena sekarang Burung-burung juara Gak perlu yang Ngebom di bawah gitu Stabil ya Stabil Burungnya emang Udah stabil Udah stabil CC nya Lebih dari cukup lah Insya Allah Bisa bersaing lah Ini burung Rampasan kedua Masih muda Baru mau rampas kedua Ya baru mau rampas kedua Burung Insya Allah lah Masa depannya cerah gitu Insya Allah Buat tahun depan Buat tahun 2022 Nader Jaya Ikut Ikut serta Lomba Nasional Semoga ada Rezekinya Gitu Joki Sama pengurusnya Pada sehat Jadi Bisa ikut Lomba Nasional Pengen juga sih Apalagi Nyampe Juara gitu kan Cita-cita lah Bisa jadi juara Satu Di Nasional Membawa Membawa nama harum Di anniversary Skip Wajib like Comment Share Dan subscribe Ya bos ya Jadi Untuk konten-konten selanjutnya Biar gak ketinggalan juga Pokoknya aktifin tuh Loncengnya Tuh loncengnya Kata bos Kini loncengnya Wajib ya Pokoknya jangan Engga Jadi Untuk konten kali ini Mungkin cukup sekian Saya Nanda Dari tim Neda Raja Sukabumi Dan Saya Rifki Rahmatullah 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 Sebagai Ownernya Mungkin Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum Assalamualaikum Di itu Di hidupin ya Loncengnya